Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Epri. Hari ini Mr. Epri berkunjung di kebun buah-buahan milik Bapak Sucianto yang beralamatkan di desa Sumberjo, kesempatan Selorjo, Blitar. Dan hari ini Mr. Epri akan melihat jenis tanaman buah-buahan apa saja yang ditanam oleh Bapak Sucianto. Dan sebelum kita melihat tanaman apa saja yang ditanam oleh Bapak Sucianto, terlebih dahulu bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya di hari ini. Dan langsung saja kita lihat jenis buah-buahan apa saja yang ditanam oleh Bapak Sucianto. Dan ini yang ditanam oleh Bapak Sucianto, terutama buah jeruk. Dan ini jeruk keprok. Dan ini golongan jeruk keprok siem. Dan ini sangat manis sekali, jenis jeruk keprok siem. Sudah berbuah lebat ini. Oke, kita berjalan jenis disini. Di sini juga ada duku, pohon duku. Ini jeruk rata-rata ditanam oleh Bapak Sucianto, jeruk keprok. Kita lihat yang di sebelah selatan, ini juga jeruk keprok ini. Ini sangat lebat sekali ini. Dan ini sudah berbuah dua kali. Lumayan lebat sekali. Pohonnya cukup pendek sekali, tapi buahnya sangat lebat. Kita lihat yang di sebelah sana. Sebelah barat. Dan selain tanaman jeruk, Bapak Sucianto juga menanam buah jenis. Black Sabote juga ada disini. Dan ini sudah mulai berbuah lebat. Ini Black Sabote. Black Sabote atau sawo Amerika. Sampai di bawah-bawah ini buahnya. Cukup lumayan sekali. Ini ada jeruk keprok juga. Ini ditambah lebat sekali ini. Sudah mulai menua. Tambah pohonnya tidak kuat. Ini lumayan juga mateng ini. Dan selain tanaman jeruk, duku, di sini juga ada alpukat. Bahkan ini ada buah flam. Dan ini sudah mulai berbunga dan ada juga ada buahnya sedikit. Dan ini juga ada kelengkeng. Ini kelengkeng jenis diamon. Dan ini sudah dibungkusi semua, karena bila mana tidak dibungkus, bisa dimakan kelelawar. Ini kelengkeng jenis diamon. Gambu kristal juga ada. Kita turun ke sana. Kita lihat sebuahnya bapak suci antar cukup luas sekali. Ini juga ada durian. Masih usia 2 tahun setengah. Ini juga ada jeruk. Apa ini namanya? Jeruk parigata ini. Dan ini juga ada pohon biriba. Buah biriba. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu buah biriba, seperti ini bentuknya. Jadi ini buah biriba. Bahkan buah biriba ini sangat langka sekali di daerah Jawa. Ini juga ada jeruk lemon Amerika. Oh, lemon Australia. Sudah mulai matang. Ini ada biriba yang besar sekali ini. Wah, ini besar sekali ini. Lumayan. Ini juga ada pohon albuka jenis Markus. Sebentar lagi akan berbuah ini. Oke, saya rasa cukup sekian saja perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kebun buah-buahan milik Bapak Sucianto bisa membuahkan hasil yang cukup baik. Dan terima kasih. Mr. Epri mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. selamat menikmati